Istiara orang tua untuk supaya anak itu mau sholat Umur 7 tahun saja Rasulullah menyampaikan bahwasannya Dan ketika umur mereka Dan bahkan kalau umur 10 tahun Sholat itu sudah harus dipukul Memang harus dipaksa ya Maka saya gak tau parenting-parenting sekarang mengatakan bahwasannya Jangan dimarahi, jangan ada bentakan Nah gimana ceritanya? Dalam agama kita saja 10 tahun itu dipukul Tentunya pukulan yang pukulan sayang ya Artinya menasihati Maka ketika saya mendapati banyak pertanyaan orang tua yang Anaknya susah diajak sholat Maka saya kembalikan bagaimana teladan orang tuanya Untuk memperlihatkan kepada anak-anaknya begitu sholat itu penting Kita itu punya anak umur 2 tahun, umur 1,5 tahun Melihat orang tua yang sholat saja itu anak-anak sudah ikut 2 tahun 1,5 tahun gak ada lucu-lucunya dia ngikutin sujud Ini ngikutin Allah buakbar Dengan ya walaupun tentu lisanya belum lancar Itu melihat Dan itu akan terus melihat ketika besar Hal itu saja insya Allah sudah memudahkan seorang anak Untuk bisa mengikuti kebaikan dari kedua orang tuanya Selamat menikmati 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 Selamat menikmati